disini terdapat gelombongan terdapat gelombongan air oke selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita kedatangan futura injeksi ya 1,5 ini dengan keluhannya airnya habis terus tapi tidak ada yang bocor di radiator oke kita periksa dulu untuk kompresnya ini apa ada yang bocor kalau ada yang bocoran ketahuan di airnya sini berbuih ya oke kita coba aja untuk starting dulu untuk engine nya disini terdapat gelombongan terdapat gelombongan air kelihatannya ini ada kompres yang bocor dia habis dengan sendirinya ya coba kita isi lagi masih berbuih ya ini ada kompres yang bocor ini oke langsung aja kita bongkar untuk silinder cop nya ya kita top overhull untuk packing nya kita cek kemungkinan packing head nya itu ada yang bocor bisa juga terjadi untuk head nya disitu juga ada koin kemungkinan koin itu juga bocor ya coba kita cek untuk stick oli ada campur air atau tidak oke kita cabut untuk stick oli nya ya enggak kelihatan guys nah ini kayaknya sudah campur air coba kita perjelas kita ambil oli nya nah disini sudah kayaknya campur air padahal oli nya baru ganti kemarin masalahnya volumenya ini melebihi maksimal ya disini disini ada titik 1, titik 1, titik 2 ini minimal ini maksimal ini melebihi maksimal kayaknya sudah campur air oke kita cek dulu oke untuk batas oli nya melebihi maksimal ya nah lebih maksimal kemungkinan ini oli nya sudah campur oke kita bongkar aja langsung untuk cinder head nya ya kita bongkar untuk intek nya kita aksesoris nya kita lepasi semua kuil kuil ining belt kita lepasi ya oke oke saksikan terus video selanjutnya oke sekarang kita lepas puli krensap lalu kita buka cover timing intek oke oke untuk timing nya sudah lepas ya untuk intek nya sudah lepas kita lepas juga nanti sekarang kita lepas aja untuk boat head nya ya menggunakan kunci sok 10 segi banyak oke lanjut aja oke oke kawan-kawan ya jangan lupa subscribe like dan komen dan jangan lupa untuk lonceng yang ditekan ya biar bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya kita lanjut aja untuk melakukan pembongkaran ya lebih cepat lebih baik waktunya sudah lepas semua ya tinggal kita congkel aja di bagian pojok ini ya menggunakan obeng min oke udah tarik aja oke sudah kita lepas untuk filter top nya kita cek oke guys setelah melakukan pengecekan bertahap sekalinya yang terdapat kerusahaan di packing packing head nya ya dia ada rembesan lompat ya ke ruangan oli jadi dia campur air untuk olinya ya biasanya kalau packing nya kena ini untuk compress nya kan itu bocor biasanya untuk setatnya panjang dia untuk berapa setat baru hidup biasanya panjang dulu baru baru mau hidup lagi ya cuma gara-gara packing head nya jebol packing head nya jebol akibatnya oli campur air airnya dia masuk di ruangan bahan bakar jadi untuk apa ini untuk pengapian nya ada yang mati satu ini ya basah ini tadi kena air gara-gara nya pakenya ini jebol ya kalau pakenya jebol itu kemungkinan dia gak tahu untuk orangnya pas waktu overhead asal injak gas aja ya gak di cek terus untuk airnya akibatnya dia mengalami pemuayan pemuayan akibatnya sangat panas sekali untuk packing nya jebol peristiwanya ini gara-gara nya cuma kehabisan air kehabisan air bisa juga di termostat nya itu dia nge-gym jadi saatnya termostat nya harusnya buka dia gak buka dia nge-gym jadi overhead bisa juga terjadi untuk letak termostat nya letaknya disini ya termostat nya letaknya di intake manifold nah kalau mau ngecek tinggal bongkar aja disini ada boot 2 ini 12an dilepas sekalian juga gak apa-apa kalau mau diganti baru juga tidak apa-apa oke guys cukup sekian vlog saya kali ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan bagi yang belum subscribe subscribe dulu ya dan jangan lupa like and comment dan jangan lupa untuk lonceng yang ditekan ya biar bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya oke salam otomotif salam sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax